Pertanyaan dia adalah punya istri dan anak Dia punya istri dan anak bagaimana dia akan Kalau dia harus menikah lagi tentu harus ada tanggung jawab Jangan anaknya ditinggalkan begitu saja Boleh mendosa besar anda Kalau dia mau menikah lagi Tentunya bukan berarti istri yang pertama harus dibuang dan anak dibiarkan Itu berarti sudah pelanggaran luar biasa Sudah begitu Calonnya adalah orang yang non muslim Yang bukan muslim bahaya lagi Ini masalah nasihat dulu ini sebelum masalah hukum Tidak semantasa seperti itu Kalaupun seandainya anda menikah dengan seorang wanita muslimah solehah Tidak semestinya anda meninggalkan anak dan istri begitu Anak dan istrimu yang pertama adalah tanggung jawab di bawah naunganmu Kalau harus menikah lagi tetap harus tanggung jawab Tidak boleh Mereka punya hak-hak yang harus anda penuhi Anda sebagai seorang suami Kemudian setelah itu ada tuntutan adil di dalam pernikahan Kemudian membahasannya bagaimana menikah seorang wanita non muslim Kalau seorang muslimah menikah dengan non muslim harga mati Di dalam madhab kita Imam Syafi'i r.a.w. boleh sah Akan tapi ini hukumnya dulu sebelum tarbiyah ya Hukumnya adalah sah Akan tapi Orang katolik Atau orang nasroni tersebut Atau orang nasroni tersebut Atau orang nasroni tersebut Mereka tidak punya silsilah sampai kepada orang tua yang agamanya masih benar pada zaman dahulu Tapi menurut madhab Imam Malik Asalkan orang mengaku dirinya nasroni maka sah untuk dinikahi Maka nikahnya seorang muslim Dengan seorang wanita katolik di Indonesia Menurut madhab Imam Malik adalah sah Ini masalah keabsahan ya Tidak semua yang sah harus anda ambil Tidak semua yang sah harus anda ambil Mohon maaf saya tidak menyamakan orang katolik dengan orang gila Hanya segedar perumamaan begini Orang katolik cerdas, hebat, baik, banyak Maksudnya begini loh ya Contoh Kalau anda mendengar hukum fiqih bunyinya begini Kalau ada seorang yang laki-laki sehat, ganteng, pinter Kalau menikah dengan wanita gila, boleh atau tidak Sah atau tidak Sah Apakah gara-gara kalimat sah lalu anda keluar saya akan menikah dengan orang gila Ya tidak dong, anda milih dong Ini gila tidak punya akal Bukan urusan agama, bisa saja dia orang yang ahli iman Sekarang bagaimana anda seorang laki-laki Menikah gara-gara mendengar bahasanya Menikah dengan non muslim adalah sah Lalu anda berbondong-bondong mencari non muslim Apakah sudah tidak ada laki muslimah Oh dia baik Dia lembut Dia ini, Masya Allah Dia seorang orang baik, perempuan yang baik Anda makna baik, sadar atau tidak Faham makna baik atau tidak Dia baik urusan dengan manusia Oke, baik Sekarang begini saja Hei laki-laki yang ganteng, yang soleh Ada seorang wanita muslimah saja Saya tidak bicara tentang wanita nasroni Wanita muslimah Anda mau nikah dia Dia lembut dengan anda Baik dengan anda Sobat santun dengan anda Sering beri hadiah kepada anda Gak pernah mengangkat suara depan anda Lembut Baik Cuma Dia paling senang mencaci bapakmu Bapakmu sama ibumu dicaci maki setiap saat Tapi sama anda lembut baik Kira-kira anda bisa nerima gak? Bisa nerima gak? Kalau ada laki-laki normal gak bisa nerima Dan sekarang itu orang Yang agamanya beda Itu bukan mencaci bapakmu Bukan mencaci ibumu Dia mengatakan Allah Ada sekutunya Kan lebih gede lagi Allah ada Tuhan selain Allah Kalau masih ada mengatakan dia baik Anda ini tidak makna baik Tuhan kita direndahkan Ada Tuhan selain Allah Allah murka, Allah marah Coba Oh tapi dia-dia mencaci Biar pun tidak mencaci Kan Allah sudah berkata Allah sudah berkata Yang menyukutkan aku Aku murka kepadanya Berarti kalau ada orang melakukan sesuatu Yang menjadikan Allah murka Dia telah kurang ajar kepada Allah Kan begitu Wahai anak-anakku semuanya Yang ganteng-ganteng Biarkan orang Nasroni itu menikah Dengan orang Nasroni Biar serasi indah Ke gereja bareng Saya dukung orang Nasroni Mereka ada orang Nasroni Bahkan kalau dia menikah Kalau minta bantuan Ya kita bantu nanti Tapi gak usah lah menikah dengan Seorang Muslim Biar sewanita Nasroni ya Dengan Sama-sama Serasi Gak usah Anda Maksakan kawing silang Seperti itu Kemudian Selebih dari itu Wahai Hamba yang beriman Dan pendapat yang mengatakan Boleh itu sendiri Juga ada aturan mainnya Jika dalam sebuah negara Yang melindungi rakyatnya Dari negara Islam Yang melindungi rakyatnya Yang melindungi rakyatnya Maka itu mudah Melakukan yang itu Ada kisah Ada sahabat yang menikah Dengan Nasroni Ada Tapi kan dalam Dalam negara Yang aman seperti itu Jadi begini kisahnya Contoh Anda jangan sombong Anda menikah Dengan Nasroni Karena Anda Saya bisa mengatur Dan sebagainya Saya bisa mendidik dia Oke Punya anak lima Yang pertama Umur 10 tahun Kemudian 8 tahun 6 tahun 4 tahun 1 tahun Anda punya anak lima Tata-tata anda mati Ayo siapa yang mendidik Anak anda Siapa yang mendidik Anak anda Ayo Anda seorang muslim Menikah dengan non muslim Anda meninggal Memang Anda tahu Umur Anda Jangan sombong Kira-kira anak Anda Dibawa kemana Kira-kira Agama Islam Ya enggak dong Dia punya keyakinan Karena negara kita Seperti ini Tapi dalam negara Yang disitu ada Aturan Islam Begini aturannya Kalau ada seorang muslim Menikah dengan non muslim Kalau ternyata Laki-laki muslim Meninggal dunia Maka ha'asu anah Diambil alih-alih negara Diarahkan kepada pendidikan yang benar Harus faham Makanya ini Ini terbiaya Jangan asal saja Jangan sombong Meninggal Ayo Punya anak lima Anak sepuluh lagi Kembar semuanya Ayo Di gereja Kita tidak boleh mengganggunya Di natal Kita tidak boleh mengganggunya Kita berusaha pernikahan Jangan ikut-ikut Jangan mau Anda pasti banyak pilihan Bahkan kami selalu mengimbau Jangan main-main Urusan pernikahan Menikah itu memilih Anda seorang laki-laki Pilih wanita yang soleh Yang kenal Nabi Muhammad Tapi dia baik Biarkan dia baik Dapat laki-laki yang baik Yang sama-sama agama dengan dia Tidak usah Anda Sok jadi pahlawan Hati-hati Ini yang kami himbo Untuk yang bertanya tadi Tidak perlu Anda Melanjutkan seperti itu Kalau Anda harus menikah lagi Cari wanita yang soleh Dan ingat Isteri pertamamu Adalah tanggung jawab Di bawah naunganmu Dan anak-anakmu Di bawah naunganmu Ini saja Wallahu alam bisawab